Sorotan lain saudara seorang, Santriwati berusia 13 tahun meninggal dunia. Diduga akibat dianiaya di sebuah pondok pesantren di Lombok Barat Musa, Tenggara Barat. Santriwati bernama Nurul Ijati meninggal di RSUD Sujono, Selong. Usai mengalami koma selama sepekat. Remaja berusia 13 tahun asal ND itu diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama santri di pondok pesantren Al-Aziziyah, Lombok Barat. Jinazah Nurul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, NTB untuk diotopsi. Pertama, dia masih disetir tertolong, berapa menit kemudian, terus pas masuk sana posisi mereka lagi masuk. Sebelumnya pihak pondok pesantren Al-Aziziyah mengaku telah melakukan investigasi. Terkait dugaan kekerasan yang dialami Nurul Ijati di dalam ponpes. Hasil investigasi pihak pondok pesantren menyebut, Nurul Ijati mengalami sakit dalam beberapa minggu terakhir akibat luka infeksi jerawat di bagian hidung. Namun terkait penyakit dan penyebab pasti luka yang dialami Nurul, pihaknya mempersilahkan untuk ditanyakan langsung ke tenaga medis. Pihak pondpes pun menyatakan siap dan terbuka terkait penyelidikan jika ada oknum yang bersalah dan diduga menganiaya Nurul di dalam pondok pesantren. Kami sangat terbuka entah ketika benda tajam, entah ketika benda tumpul, entah itu nanti infeksi itu, kami sangat terbuka. Nah, skenario yang kedua, kalau misalnya nanti hal terbuka terjadi, yang terjadi itu entah benda tumpul atau benda tajam, silakan. Polisi datang, buka pintu, siapun investigasi dari KPAI, dari lembaga, dari HAM, selain investigasi. Kami tidak akan melindungi oknum untuk menjaga nama besar pondok pesantren. Logika sehat, masa oknum kita lindungi, besar kan kita bisa usah, enggak.